Hai, ini adalah video terakhir dari rangkaian 3 video pembahasan lengkap soal TOEFL Structure yang diambil dari TOEFL ITP Assessment Series Practice Test Volume 1. Ayo kamu kerjakan soal nomor 26 sampai nomor 40 ini. File soalnya bisa kamu unduh di deskripsi dan pin comment video ini. Let's start! Untuk nomor 26 ini pilihan B, there, berfungsi sebagai possessive adjective atau kata sifat kepemilikan dan dia menjelaskan noun separation. Jadi, their greatest angler itu adalah kumpulan adjective yang menjelaskan separation sebagai noun. Lalu pilihan D, definite article, sudah betul polanya karena setelah D muncul system sebagai noun. Jadi, jawabannya adalah A. A ini seharusnya berbentuk every nine months. Kenapa? Karena memang kita mengetahui bahwa setelah every itu biasanya muncul singular noun. Tapi, ada pola ini, yaitu dimana ketika kita menemukan every, lalu setelahnya muncul angka atau number, maka setelah number tersebut bisa muncul polar noun. Itu kenapa? Jawabannya A. Karena bentuk every nine months mengacu pada pola ini. Let's go to number 27. Have found evidence, sudah betul, karena setelah have, has, atau had, kita akan menemukan past participle atau bentuk ketiga. Kata kerja find, bentuk ketiganya adalah found. Evidence adalah noun, juga sudah benar, berfungsi sebagai objek. Lalu, pilihan C, which help cat, which sebagai conjunction subject, setelahnya muncul verb help. Lalu, setelah help, itu bisa muncul phrasal verbs, keep out, ya, lalu keep in. Jadi, bentuknya sudah benar, penggunaan the heat in juga sudah benar, karena setara dengan struktur sebelumnya, the cold dengan the heat, lalu keep out, berpasangan dengan keep in. Jadi, jawabannya adalah B, used to entering. Karena polanya seharusnya used to enter, di mana to di sini berfungsi sebagai preposition, yang akan bertemu dengan base verb, atau kata kerja dasar. So, the answer for number 27 is B. Sekutur number 28. The tree porcupine, benar, penggunaan the di sini sudah mengacu ke noun porcupine. Lalu, pilihan B, is found, sudah benar, karena setelah B, itu akan muncul past participle, atau kata kerja bentuk ketiga. In wooded areas, juga sudah benar, areas ini adalah plural noun, yang dijelaskan oleh wooded sebagai adjektif. Jadi, yang salah adalah D, seharusnya bukan most from, pasangan preposition-nya, tapi most of North America. Let's go to number 29. Untuk number 29, pilihan A, itu sudah benar. Of all glass manufactured, sebenarnya manufactured di sini adalah reduced clause dari which is manufactured. Nah, all glass di sini sebenarnya singular, karena penggunaan all tidak harus selalu setelahnya itu plural noun, juga bisa singular noun. Oleh karena itu, pilihan A masih benar. Is recycled juga sudah benar, karena is di sini mengacu pada subject, a small percentage, a small percentage ini singular noun, oleh karena itu ketemu dengan is, verb be, yang dikategorikan sebagai singular verb as well. Growing steadily, itu juga sudah benar. Steadily di sini, bentuk katanya sudah benar sebagai adverb. Adverb itu bisa muncul di posisi manapun, kecuali apabila kita menemukan adverb setelahnya ada noun, conjunction, atau preposition, maka bentuk tersebut tidak benar. Yang kurang tepat adalah pilihan C, karena seharusnya tidak memerlukan adanya conjunction. Kenapa? Karena subject dari verb are growing, itu mengacu pada markets. Lalu but di sini berfungsi sebagai conjunction. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. number 30, the ocean sudah benar, penggunaan the definite article itu bisa mengacu baik kepada singular, atau plural noun. Jadi tidak selalu definite article the itu harus singular noun, bisa mengacu ke plural noun juga. Oceans adalah plural noun. The major source, bentuknya sudah benar juga, source sebagai noun, major sebagai adjective, of the atmospheric moisture juga sudah benar, noun untuk moisture, dan dijelaskan oleh atmospheric sebagai adjective. Yang salah adalah D, through evaporator. Sebenarnya di sini lebih ke arti dari kata, atau pilihan kata yang digunakan. Seharusnya bukan evaporator, tapi evaporations, atau penguapan. Sedangkan evaporator itu adalah penguap. Jadi ini adalah soal yang kita harus menentukan makna dari kata tersebut. Only sudah benar, karena bisa ditempatkan di awal kalimat sebagai adverb. Those adalah possessive adjective, insects adalah noun. Jadi urutan katanya sudah benar. Lalu, multiple eyes have sudah benar, karena ini plural noun, yang berfungsi sebagai subject, dan bertemu dengan plural verb, yaitu have. Good color vision juga sudah benar, karena vision sebagai noun. Color sebagai noun, good sebagai adjective, urutan katanya sudah betul. yang salah adalah B, seharusnya highly developed, ya, karena develop di sini sebenarnya sebagai adjective, lalu highly-nya berfungsi sebagai adverb. Urutan kata yang wajib muncul, untuk materi word order adalah adverb, adjective, lalu setelahnya akan ada noun. Let's go to number 32. The earth's atmosphere function sudah benar, atmosphere sebagai subject, singular subject, dan function sebagai singular verb. Kita bisa lihat dari ciri penggunaan S, apabila verb ditambahkan S itu, atau ES, itu menandakan bahwa verb tersebut singular. Kebalikannya dengan noun, apabila noun mendapatkan penambahan S, maka dikategorikan sebagai plural noun. Selanjutnya, penggunaan but, but preventing heat from escaping, juga sudah benar. Escaping juga, bentuk katanya sudah betul, sebagai gerund. Yang salah itu adalah B, between, karena seharusnya, admitting, berpasangan dengan preposition to, bukan between. Let's go to number 33. Untuk number 33, the oldest species sudah betul, ini adalah noun yang dijelaskan oleh superlative adjective oldest, setelah itu widely grown, the most widely grown, itu betul juga. all nut trees juga sudah benar, penggunaan nut dan trees adalah noun bertemu dengan noun, posisinya sudah betul. Yang salah adalah yang A, which produces, karena sebenarnya tidak memerlukan which, berhubung, the element tree ini belum menemukan verbnya. Sebagai subject, verbnya adalah produces. apabila ada which di sana, maka element tree tersebut, belum memiliki verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Sekutu number 34. Untuk A, ini sudah benar, doing di sini, sebenarnya, reduce adjective clause dari, who does. Aturan, reduce adjective clause itu, untuk kalimat aktif, seperti who does di sini, who-nya dihilangkan, dash-nya otomatis berubah menjadi ing, atau doing, seperti itu. Summer fieldwork, sudah benar, fieldwork sebagai noun. Found di sini adalah verb, bentuk kedua, atau pas simple verb, dari, front, tenenbaum. Oleh karena itu, yang salah adalah completely, karena seharusnya, bentuk katanya adalah complete, atau adjective, untuk noun, dari egg. Let's go to number 35. Number 35 ini, untuk pilihan B, was included, sudah betul, karena ini adalah, pola kalimat pasif, di mana B akan bertemu dengan, past participle, atau kata kerja, bentuk ketiga, penggunaan in preposition, juga sudah benar, the first modern Olympic Games, juga sudah benar, urutan katanya, Olympic Games, itu adalah noun, modern, itu adalah adjective, dan, first, penggunaannya sudah benar, di sana. Yang salah adalah, the 14th century, karena seharusnya, penggunaan 14th century, itu harus ditambahkan, definite article, the, oleh karena itu, jawabannya adalah, A. Let's go to number 36. Untuk nomor 36 ini, ancient tomb, sebagai noun, itu sudah benar, dijelaskan oleh, adjective ancient, lalu, have, ini sudah benar, karena, have sebagai plural verb, itu bertemu dengan, peanuts, dengan penambahan S, sebagai, plural noun, yang berfungsi sebagai, subject. Have been found alongside mummies, juga sudah benar, alongside sebagai preposition, mummies sebagai noun. yang salah adalah, karena, untuk konteks, jarak, atau kedalaman, atau berada di dalam, itu menggunakan kata, deep. Oleh karena itu, jawabannya adalah, A. Let's go to, number 37. Pilihan A, sudah benar, karena muncul noun setelahnya, ini adalah, pola, yang paling sering muncul, di soal TOEFL, di mana preposition, akan bertemu dengan noun setelahnya. Lalu, pilihan C, a conscious effort, ini adalah noun, yang, mulutannya sudah betul, karena conscious, berfungsi sebagai, adjective. Of the past, pilihan D, juga sudah benar, karena setelah preposition, bisa muncul noun. yang salah adalah pilihan B, harusnya made, perbedaannya adalah, apabila kita memakai made, atau make, lalu, apabila kita memakai, do, does, atau did, dan, maka, perbedaannya adalah, kalau memakai made, itu akan, menemukan setelahnya, sebuah hasil, ya, apabila, do, did, sama done, itu hanya, suatu kegiatan, atau aktivitas. Nah, untuk soal seperti ini, memang kita perlu melihat, kata setelahnya, apakah hasil, atau suatu kegiatan. conscious effort, itu adalah suatu hasil, makanya, kata yang dipakai adalah, made. Contoh suatu kegiatan, dengan menggunakan, do, does, atau did, adalah, misalnya, I do, teach, many students. Nah, disana tidak ada hasil, yang terlihat, hanya suatu kegiatan, yang dilakukan. Nah, itu jawabannya adalah, Itu nomor 38, untuk nomor 38, penggunaan, pilihan B, is second, only to, itu sudah benar. Adverb bisa muncul, dimanapun, ya. Lalu, pilihan C, its importance, sudah benar, importance sebagai noun, itu dijelaskan oleh, possessive, adjective, its, ya. Lalu, penggunaan S, disana, itu sudah benar, karena S disini, berfungsi sebagai preposition. S juga bisa berfungsi sebagai conjunction, namun dalam soal ini, berfungsi sebagai preposition, dan setelahnya terdapat, noun. Jawabannya adalah A, karena posisi all of, itu terbalik, harusnya of all. Karena ini adalah pola, dimana terdapat rasa, lalu, setelahnya akan muncul, noun, yang dijelaskan, oleh, determiner all. Seperti itu. Nah, itu jawabannya adalah A. Let's go to nomor 39. Pond breakings, or making loans, itu sudah benar, karena setelah preposition, kita bisa munculkan, jaran, jaran itu adalah kata kerja, yang dijadikan kata benda, ditambahkan ing. Loan sendiri, adalah noun. Who, sudah benar, karena menjelaskan customers, itu adalah objek orang, jadi penggunaan conjunction, sudah benar. Pledge personal, or household goods, sudah betul, karena personal, sebagai adjektif, menjelaskan, noun goods. Oleh karena itu, jawaban yang kita pilih adalah D, posisi, atau urutan katanya salah, seharusnya, seharusnya, the oldest noun trait, trait sebagai noun, dijelaskan oleh, adjective noun, dan adjective oldest. Let's go to nomor 40. Nomor 40, on stage, sudah benar, ini bentuk preposition, plus noun. Lalu, a series, itu sudah benar, karena series ini bukan plural, tapi ini adalah satu kata, jadi, bentuknya singular, memakai e. Light comedies, comedies sudah benar, ini adalah noun, yang dijelaskan oleh, adjective light. Bentuknya plural, karena memang, comedy itu, adalah, countable noun. Yang salah adalah a, karena pasangan to, adalah from. Karena itu, jawabannya adalah a. Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan soal TOEFL lainnya. My name is Andrian, and I'll see you around. Selamat menikmati.